salam sujitra malaysia salam hiburan semua selamat datang ke channel berita malaysia kini TV ini untuk kupasan berita hiburan hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah berita yang dipetik daripada satu sumber omedia sebelum saya teruskan perkongsian berita pada hari ini jangan lupa like share comment dan subscribe channel ini dengan menekan butang notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa hari ini kita dikejutkan dengan satu berita dimana tak jadi cerai Samsul Yusuf dan putri Sarah masih sah sebagai suami istri dan pasangan selebriti putri Sarah Liana dan Samsul Yusuf dijangka akan terus dengan laporan jawatan kuasa pendamai JKP di Hakim Syariah Kuala Lumpur Ilyas selepas tiada lafaz cerai dibuat pengarah itu pada 18 April lalu dalam proseding yang berlangsung di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Samsul Yusuf membuat keputusan mengwajud apabila tak jadi menceraikan istri pertamanya terdahulu mahkamah memerintahkan Samsul Yusuf dengan putri Sarah pada 18 April untuk proseding lafaz cerai pasangan itu selepas Samsul sudah bersetuju untuk melepaskan putri Sarah dengan cara yang baik Peguam kedua-dua bulat pihak memaklumkan terdapat perkembangan baru yang positif dan penyelesaian melibatkan termah-termah tertentu dan antara termah yang dipersetujui adalah adanah nafkah anak mutah nisius dan juga harta sepencarian tapi apabila kita ketahui lain pula jadinya apabila Samsung Samsul Yusuf Enggan pula bercerai dengan putri Sarah apabila beliau mengatakan putri Sarah telah mengubah termah perjanjian seperti yang telah dipersetujui pada pertemuan mereka beberapa minggu yang lalu Samsul juga mengatakan bahwa Putri Sarah enggan bersetuju untuk menarik balik saman yang difailkannya kepada istri kedua Samsul Yusuf yaitu madunya Irakaza tapi selepas Putri Sarah membidas satu permintaan secara langsung Samsul Yusuf di Instagram beliau mengatakan dia tidak pernah pun bersetuju untuk menarik balik case itu dan dia malah dia berkata kita akan selesaikan secara baik satu per satu bukannya sekaligus termasuk menarik balik case saman itu dan itu yang Samsung membuatkan dengan melepaskan cerai kepada Putri Sarah apabila kes saman Yusuf yang difailkan oleh Putri Sarah masih belum ditarik balik oleh Putri Sarah nah selepas itu maka berlanjutanlah apa yang mereka sudah lakukan sebelum ini apabila turun naik mahkamah dan untuk pengetahuan anda 25 Mei depan adalah prosiding jembatan pendamai dikali keempat jadi saudara dan saudari semua dalam channel ini itu saja berita yang saya dapat kongsikan kepada anda terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa untuk like share comment dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam berita selanjutnya yang saya akan kongsikan selamat menikmati